Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya Kembali lagi admin akan berbagi sebuah kabar gembira ya Tentunya untuk guru honorer Baik itu P1, P2, P3, P4 Ataupun yang sudah lolos P3K Terkait 2 perubahan nasib guru honorer Untuk P1, P2, P3, P4 Peluang lolos ASN dan peluang dapat tunjangan di tahun 2023 Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwasannya Di tahun 2023 ini Peluang bagi guru honorer Untuk mendapatkan 2 perubahan nasib Itu sangat terbuka lebar Bapak Ibu ya Mungkin yang bertanya perubahan nasib bagaimana admin maksud Yang pertama itu adalah Perubahan nasib status Bapak Ibu dari guru honorer menjadi ASN P3K Kenapa admin berani mengatakan seperti itu? Karena di tahun 2023 itu akan menjadi batas akhir Penempatan bagi guru honorer menjadi ASN P3K melalui seleksi P3K guru Sehingga di tahun 2023 ini Kemindik Butristek akan mengupayakan agar guru honorer bisa diangkat menjadi ASN Itu yang pertama Bapak Ibu ya Yaitu perubahan nasib status dari guru honorer menjadi ASN P3K Kemudian yang kedua adalah peluang Bapak Ibu untuk mendapatkan tunjangan Tunjangan apa? Tunjangan profesi guru atau tunjangan sertifikasi guru Sesuai dengan surat edaran yang baru-baru terbit Tapi sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru Seputar P3K guru Baik Bapak Ibu tanpa berlama-lama lagi Kita langsung saja tuduh poin ke informasinya Baik disini Bapak Ibu yang pertama kita bahas terkait dua perubahan yang bisa didapatkan oleh guru honorer Jadi yang pertama Admin ingin informasikan kepada Bapak Ibu sekalian Bahwa perubahan yang pertama yaitu adalah Terkait dengan perubahan nasib guru honorer Bapak Ibu ya Yang mana kita lihat disini Sebagai mana yang pernah dijelaskan oleh Prof. Nunduk Suryani Soal penuntasan guru honorer kuota P3K guru 2023 besar-besaran Nah ini yang Admin katakan ya bahwasannya Di P3K guru 2023 nantinya Peluang Bapak Ibu untuk lolos menjadi ISN itu sangat besar Kenapa? Alasannya itu adalah karena Kuota yang dipersiapkan oleh Panselnas Kemidik Butristik dan Pemerintah Pusat Itu besar-besaran Bapak Ibu Bayangkan untuk guru saja Itu mencapai Rp601.286 Untuk formasi kebutuhan guru Bapak Ibu ya Sedangkan kita lihat sisa P1 yang belum diangkat Itu sisa Rp64.000 Jadi kalau misalkan Pemda Betul-betul mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan yang ada Maka terpenuhi Rp601.000 formasi yang disiapkan oleh Pemerintah Pusat Maka tuntaslah seluruh guru honorer Itu menjadi ISN P3K Seperti itu ya Jadi di tahun 2023 memang menjadi kesempatan Bapak Ibu Untuk mengalami perubahan status ya Dari guru honorer menjadi ISN P3K Nah disini kita lihat Pemerintah akan membuka Perkrutan calon aparatur sipil negara CISN tahun 2023 Formasi yang dibuka tidak hanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Tetapi juga CPNS Nah khusus guru Kemendik Butristek Berfokus pada formasi P3K Karena ingin menuntaskan masalah honorer Bahkan disini dikatakan oleh Dirjen GTK Ibu Nunuk Suriani menjelaskan Setelah pengumuman Paskasangga P3K Guru 2022 pada Jumat Tanggal tahapan selanjutnya yaitu pengisian DRH Atau daftar riwayat hidup nomor induk P3K DRH ini P3K Nah seperti itu Bapak Ibu ya Kemudian waktu pengisian DRH mulai 15 April sampai dengan 4 Mei Dan pengusulan penetapan P3K 28 April sampai 22 Mei 2023 Dia menyampaikan apresiasi atas capaian para guru honorer yang telah lolos seleksi Nah kemudian bagaimana dengan yang belum mendapatkan penempatan Kita lihat disini Disini dikatakan ya Bagi peserta yang belum mendapatkan penempatan pada proses seleksi kali ini Dirjen Nunuk meminta jangan patah semangat Masih terbuka kesempatan untuk mengikuti proses seleksi P3K Guru 2023 Terkait seleksi P3K Guru 2023 Dirjen Nunuk menjelaskan bahwa ada lebih dari 600 ribu kuota yang tersedia Bayangkan Bapak Ibu ya Jadi sangat banyak kuota yang tersedia Untuk P3K Guru tahun 2023 Sehingga sangat membuka potensi ya Guru honorer untuk diangkat menjadi ASN Terutama P1, P2, dan P3 Atau yang dikatakan dengan pelamar prioritas Disini dikatakan kuncinya ada pada pemerintah daerah ya Kami sangat berharap pemerintah daerah bisa mengajukan usulan formasi semaksimum mungkin Tegas Dirjen Nunuk Menurutnya komitmen pemerintah dalam memperjuangkan kesejahteraan guru Tidak akan pernah surut demi pendidikan Indonesia yang lebih baik Diketahui sebanyak 250.432 guru yang lulus seleksi Paskasangga Saya berharap berita baik ini dapat mendorong semangat bagi para guru untuk mengabdi Dan memberikan layanan terbaik bagi pendidikan Indonesia Terang Mas Nadiem ya Kemudian ada pun total guru honorer yang telah lulus Menjak tes seleksi dilaksanakan pada 2021 Itu sebanyak 544.292 guru Bapak Ibu ya Menteri tadi mengatakan dari hati yang terdalam dia sangat bangga terhadap guru-guru honorer yang tidak pernah patah semangat Nah inilah ya kabar gembira Artinya peluang untuk mengalami perubahan status ya dari guru honorer menjadi SMP3K Di seleksi P3K guru tahun 2023 Oke lanjut lagi ke informasi berikutnya terkait perubahan nasib guru honorer Untuk mendapatkan tunjangan disini ya di tahun 2020 Nah bagi rekan-rekan guru honorer Bagi itu P1, P2, P3, P4 Terkait dengan perubahan Dua perubahan nasib Yang pertama nasib status dari guru honorer menjadi SMP3K Nasib yang kedua itu adalah nasib dari yang tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi Kini bisa berpeluang untuk mendapatkan tunjangan profesi Jadi Bapak Ibu di tahun 2023 ini rekan-rekan guru honorer ASN P3K yang belum sertifikasi Jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Kemendik Butristek Bahwasannya baru-baru saja Kemendik Butristek itu memposting sebuah surat tertanggal 18 April 2023 Itu membahas pemutahiran data guru calon peserta pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan tahun 2023 Nah jadi disini apa namanya Bapak Ibu adalah Dalam rangka persiapan pelaksanaan pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan tahun 2023 Direktor General Guru dan Tenaga Pendidikan melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru Akan melakukan pemutahiran data calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 Bagi guru dan kepala sekolah dibawah naungan Kemendik Butristek Jadi Bapak Ibu yang belum sertifikasi silakan ikuti program PPG Guru dalam jabatan Karena ini baru mulai Bapak Ibu ya kita lihat disini Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan beberapa informasi berikut Guru dan kepala sekolah yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi tahun 2022 Tetapi belum lulus seleksi akademik Dan guru dan kepala sekolah yang belum termasuk pada poin A dan belum memiliki sertifikat pendidik Nah data yang perlu dimutahirkan Nah Bapak Ibu guru yang belum sertifikasi Perhatikan data-data yang perlu diperbaiki atau dimutahirkan Yang pertama itu adalah NIC Bapak Ibu Atau Nomor Induk Kependudukan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Pendidikan Induk PTK Tanggal lahir melalui laman Verpal PTK HTTPS Verpal PTK Data Kemendik Budutko.id Status validasi Verpal PTK tersebut dapat dipantau Melalui laman Verpal PTK oleh operator atau aplikasi Dapodik Dasmen oleh masing-masing guru Seperti itu Bapak Ibu ya Kemudian B. Rewind pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir Melalui aplikasi Dapodik sekolah C. Rewind karir guru, rewind karir dan rewind terdaftar mulai dari pertama kali mengajar melalui aplikasi Dapodik Jadi Bapak Ibu perbaiki juga rewind karirnya supaya aman ya Kemudian status kepegawaian dan jenis PTK melalui aplikasi Dapodik Dinas Nah untuk jenis PTK kalau misalkan ada kesalahan Harusnya guru kelas ternyata yang tertulis di Dapodik Guru Mapel itu segera ganti Dan Bapak Ibu tidak bisa mengganti jenis PTK maupun operator Harus melalui bantuan operator Dinas Oke semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb